Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengalaman saya Alwishari dari Hans dari Ternak Computer jadi disini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat simulasi robot serenek dengan sensor ultrasonic sensor jarak jadi pertama kita buat piece nya dengan cara disini ada kayak tempat kita bekerja nantinya silahkan klik kanan add setelah itu kita pilih primitive shape kita pilih kuboid kuboid di kuboid sini kita masukkan ini ya ini kita ganti 2 ini kita ganti 2 ini kita ganti 2 oke 1 tetap ini kita ganti 2 jadi jadi min 0,1 min 0,2 itu peranggapan berapa banyak angka di belakang koma jadi misal 1 min 0,1 berarti itu 0,1 ketika 1 0,2 berarti itu 0,01 jadi berapa angka jadi kita klik ok nanti hasilnya akan seperti ini dapat dilihat ya seperti kiringan gepeng ini terus kita ganti namanya dengan cara kita klik 2 kali pada namanya kita ganti robot base enter setelah itu kita pilih scene object properties kita klik kita masuk ke common kita klik semuanya nah kita ubah posisi dari base kita biar sedikit naik kalian pilih object atau item shift di sebelah sini ya kita ke posisi nah setelah itu kita ganti dengan ini yang ini yang Z ini kita ganti 3.5 nah 0,2 eh 0,2 nah dapat dilihat ini dia agak naik ya agak sedikit dari lantai nah setelah itu kita buat bola eh bola kita buat roda maksudnya kita buat roda dari robotnya silahkan klik kanan lagi add preview set silinder nah di silinder ini kita isi ini silahkan dilihat ke layar kita ganti 6 ininya kita ganti 2 terus yang bawahnya yang Z nya ininya kita ganti 2 nah ini juga kita ganti 2 yang lainnya biarkan tetap kita klik ok nah akan terbentuk silinder disini ya jadi roda jadi roda tapi masih di bawah ini sebelumnya kita ganti dulu namanya kita ganti dulu silahkan ganti light wheel atau cerah nama yang nama yang kalian ingin tapi nanti diingat ya nah setelah itu kan ini masih seperti ini ini jadi kita harus men-translasi lagi jadi sebelumnya itu kita seperti yang robotis tadi kita pastikan objek properties common kita centang semuanya kita tutup baru kita translasi ini tadi ya di objek atau item shift nah pada positionnya eh silahkan tuliskan pada x chord ini kita ganti 6,5 ininya kita ganti 2 min ya ingat min plusnya juga berpengaruh kalau misalnya dia min itu berarti dia berapa angka di belakang kalau plus berapa angka di depan jadi sangat berhati-hati sangat kalau enggak ya berubah posisinya berbeda nah ini kan masih plus nah kita ganti min lagi nah nah sudah hati-hati di sini ya wheelnya ya mantap nah ini tapi roda kan enggak seperti ini roda kan pastinya segitulah kan harusnya berdiri bukan tidur makanya dari itu kita rotate nah di sebelahnya lagi ada namanya object atau item rotate kita pencet kita ke orientation nah untuk biar bisa tegak itu kita ganti yang beta kita ganti 9 nah karena disini 90 kita 01 plus nah plus ya kan oh maaf misalnya nah jadi plus supaya dia nah seperti ini seperti ini untuk rodanya nah disini juga tidak perlu repot-repot buat lagi ya kita bisa copy paste aja lah ya edit copy paste object edit lagi kita ke paste buffer nah silahkan diganti namanya klik dua kali kita ganti left will nah enter nah terus gimana caranya biar biar bisa kiri kita kita transaksi lagi ya kan pakai yang item shift nah yang di plus 6,5 ini kita min kan nah sudah ya kita sudah punya dua roda disini mantap sekali dua roda ya kan nah setelah itu kita akan buat roda bebas yang ada di depan yang ada di depan sini jadi eh eh juga sama kita ke primitive shape sphere nah di sphere ini kita masukkan eh kita masukkan eh 0.03 silahkan nah sudah kita oke nah dapat dilihat ini ada ini ya ini ada bolanya ini spherenya ini tapi kan enggak eh enggak di judul tempatnya sebelumnya kita kita ganti dulu namanya kita ganti namanya castor join enter nah sip setelah itu sama kayak yang eh objek sebelumnya kita ke scene objek properties kita common kita seleksi nah terus terus lalu kita pindahkan nah dipindahkan ditranslasi sama sama kayak tadi kita ganti ininya kita buat 0 0 ini kita buat 0.1 oke disini kita buat 0.15 oke oh maaf ini 0.2 ternyata nah disini eh dapat dilihat kita bahwa sudah di depan ya spherenya ya oke habis itu langkahnya kita akan buat motor ya kan bagaimana robot bisa pakai atau motor nggak bisa makanya kita buat motornya dahulu oke kita add maaf eh kita add kita ke join terus pilih yang ini level apa itu jadi oh refuelate refuelate ya siapalah itu itu tadi setelah itu kita ganti dulu namanya kita ganti menjadi left motor left motor oke enter nah habis itu kita setting lagi dulu kita ke objek properties seperti biasa nah disini linknya kita ubah menjadi 0 60 ini 0 20 tetap terus kita ke dialog nah kita centang duanya habis itu selesai silang silang jangan kuatir jangan kuatir jika dia hilang tapi kita lanjut ke selanjutnya aja nah setelah itu untuk left motor sama left wheel left motornya di highlight di klik dulu ctrl pencet ctrl terus di klik left wheel nah kita ke object item shift kita ke apply action nah dari sini untuk left motornya kan kita buat tidur atau kita buat vertikal nih vertikal pokoknya tidur lah nah disini ke orientation kita di kita call beta nah kita kasih 90 sama kayak yang roda tadi nah jadinya tidur begini ya dapat dilihat tidur begini ini sudah berhasil habis itu daripada kita membuat lagi sama kayak roda tadi kita copy saja kita edit kita copy selected object edit kita ke paste buffer motor nah disini tinggal diganti saja roll yang hapus kita ganti jadi ride motor oke kita enter oke nice nah habis itu kita eh pindahkan lagi jadi posisinya disini kita pakai plus tinggal ganti plus saja selesai ya ada di samping oke lanjut kita akan membuat sensor nah berarti sekarang kita akan menambahkan sensor disini ada force sensor nah force sensor ini kita ganti menjadi castor sensor kita ganti menjadi menjadi castor nah castor sensor nah habis itu seperti biasa kita objek properties nah disini silahkan diganti menjadi 03 habis itu silahkan di close habis itu kita eh pindahkan atau kita pindahkan penandanya ini tetap 0 disini jadi 1 disini eh min 01 disini ini ada 3 tapi disini ada min 02 nah ini ya jadi nanti bentuknya seperti ini kalau bisa dilihat nah jadi dia punya seperti ini oke lanjut sekarang kita akan menggambungkan pemasuk-masukkan gimana ya ya yang ada castor sensor masukkan ke robot robot piece dalam situ castor join masukkan ke castor sensor oke live motor masukkan ke robot piece left wheel masukkan ke left motor right motor masukkan ke robot piece right wheel masukkan ke motor nah jadi bentuknya akan seperti ini silahkan diikuti ya jadi masuk-masukannya tinggal dibeser dan dipindah aja gampang kita akan masuk ke proximity sensor dengan cara add seperti biasa kita masuk ke proximity sensor font type nah setelah itu kita ganti namanya menjadi front us oke namanya enggak enggak salah dari kalian nantinya setelah itu kita kita ke object properties seperti biasa setelah itu kita ke volume parameter nah disini disini kita ganti menjadi 1 setelah itu ini menjadi 8 oke nah sebenarnya sebenarnya tidak perlu ini satu empatnya satu meter ya dalam satu meter saya tidak perlu sampai satu meter terserah dari kalian kalian mau beberapa misalkan mau 20 berarti 0.2 itu 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 lebih misalkan mau 0.3 nah disini angle juga bisa diganti misal 10 nah harus berarti lebih 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 besar terus misal saya pakai 15 nah disini lebih lebih besar nah oke disini tiga nah tapi nanti bisa bisa kalian segini bisa 15 mungkin nah itu lebih besar habis itu kita tutup nah kita tutup kita rasasi seperti biasanya nah di posisi ini bisa kalian masukkan ya disini disininya minus 0 1 disininya kita 6 disininya minus 0 2 nah nah tadi sudah sudah seperti depan ya kita tutup habis itu kita gak mungkin dong kalau sensor mendeteksi harangan di depan tapi saja ke atas wah tidak mungkin berarti kita ubah ya kan nah kita ubah kita pakai sama yang roda tadi yang protesion ya kan nah disini kita masukkan minus 9 ingat teman-teman minus 9 nah kalau kalian masukkan plus hasilnya seperti ini kebalik tapi disini saya pakai main aja biar hasilnya maju nah setelah itu kita tutup terus yang di front us ini kita masukkan ke robot base nice udah nah setelah itu untuk nah ini kan robotnya sudah selesai jadi ya dari motor roda base nya sensor terus proximity sensor dan lain sudah semua sekarang tinggal codingannya karena karena robot tidak akan berbeda tanpa codingan jelas jadi silahkan di klik di robot base kita klik kanan kita edit eh kita masukkan kita add kita masukkan ke associated style script yang di not traded atau masih itu namanya kita flip 2 kali nah disini akan muncul fungsinya tapi disini sudah ada saya sudah ada fungsi sendiri yang saya dapat juga jadi tinggal kita copy saja nah jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana fungsinya bekerja untuk fungsi pertama yaitu function syscall init jadi function syscall ini lebih ke mendeklarasikan variable ini akan menghandle dari dari ini dari ini yang mana gitu misal disini kita punya robot base dia akan menghandle jadinya sendiri handle self ya kan kalau left motor itu berarti variable left motor akan menghandle left motor nah makanya tadi saya bilang sebenarnya namanya terserah tapi ini kode yang kodingan yang saya dapat ini jadi saya sesuakan aja dengan kodingannya biar lebih gampang biar gak usah nganti lagi jadi besar kecilnya juga diperhatikan lain dari habis itu disini seperti yang XML ini dia akan menampilkan yang kayak tab kecil gitu itu berguna untuk mempercepat dan membuat simulasi lanjut ke ini nah ini ini yang penting juga ini yang terpenting disini adalah fungsi bagaimana robot itu berguna jadi ketika apa ketika dia ini lihat if ini tadi ketika dia tidak ada halangan di depan itu otomatis dia akan maju dia akan maju dan ketika dia ada halangan atau sensornya mendeteksi kalau misalnya itu ada halangan dia akan nah disini kan main speed 6 speed 2 jadi left motor itu lebih cepat daripada right motor basically ketika yang satunya lebih cepat dan satunya lebih lambat itu akan memutar ke yang lebih lambat jadi ini adalah ketika ada objek depannya dia akan belok ke kanan jalan jadi right motor speed 2 itu berarti ketika ada objek dia akan berputar ke kanan belok ke kanan seperti itu kalau mobil kiri tinggal diganti sininya ya sininya speed sininya main speed sininya 2 sininya 6 itu salah mau 6 mau 4 mau 3 yang penting harus lebih cepat daripada yang daripada yang satunya sama-sama cepatnya ya gak bakal muter gitu kan nah kita close nah habis itu langkah selanjutnya apa karena ini adalah robot perintangan atau robot yang menghindari objek kita akan membuat perintangannya dulu obstaclenya nah disini kalian bisa lihat disini banyak sekali benda ya kan misal disini kayak disini nature kayak alamnya dan lain infrastruktur bedroom doors floors other urban walls nah disini juga bisa pakai walls terus monggo kalau kalian mau robotnya biar terhadap oleh tembok abis di belok silahkan gak masalah tapi disini saya pakai yang cup aja oke jadi ini adalah apa yang yang telah saya buat dari retangon juga jadi kemungkinan dia akan berbelok ke yang sini ya jadi dia jadi kita akan coba apakah benar atau tidak nah disini kita dapat mempercepat simulasi nya dan terserah ya nah disini ada benda dia dia akan belok kanan nah habis itu dia akan lurus seperti itu jadi ini seperti kayak robot mau mencari jalan keluar sebenarnya nah ini itu botol tapi biasanya digunakan tembok dan lain jadi obstaclenya lebih lebih maksimal jadi itu teman-teman untuk sementara sampai sini dulu terima kasih telah menonton terima kasih telah memperhatikan semoga kalian dapat melaksanakan sebelah sini dengan baik dan sempurna dan bener sesuai dengan harapan kalian ya pastinya jadi semuanya ini bisa bisa di setting gitu jadi entah besarnya roda besarnya base besarnya sensor nah itu semuanya bisa diatur jadi jangan terlaku sama sini silahkan bereksperimen segila mungkin dan sekreatif mungkin oke kalau gitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salvi semuanya terima kasih terima kasih